Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Haula Muntazah Saya dari program studi Science Informasi Geografi Pada video kali ini saya akan menjelaskan Mengenai tutorial mengukur Suhu permukaan atau urban Heat Island di wilayah Kajian Surabaya dengan Menggunakan Google Earth Engine Langkah pertama Yang harus kita lakukan Ialah membuka browser Kemudian mencari Google Earth Engine Setelah muncul tampilan Google Earth Engine Kemudian ke menu platform Kemudian klik kode editor Berikut merupakan tampilan Google Earth Engine Di sebelah kiri terdapat menu script Doc serta asset Pada menu script kita pilih UHI Karena kodingan yang akan kita buat sekarang Yang akan disimpan di file UHI Kemudian kita cari wilayah Indonesia Sebelumnya disini saya sudah menyiapkan Kodingannya terlebih dahulu Kemudian kopikan kodingannya Kedalam kolom script Di Google Earth Engine Untuk var data set disini Saya menggunakan nanset 8 Kemudian untuk filter date itu Menunjukkan tentang waktu yang akan kita gunakan Disini saya menggunakan Tahun 2015 Bulan Januari sampai 2015 Bulan Desember Kemudian untuk filter bone yang akan saya gunakan Yaitu geometri Yang akan kita upload di menu asset Kemudian klik new Dan pilih shape file Disini saya menggunakan SHP kota Surabaya Setelah itu tunggu sampai SHP muncul di kolom asset Kemudian klik SHP Surabaya Dan klik import Setelah muncul di kolom script Kemudian kita ubah Tabel menjadi geometri Agar sesuai dengan filter bone Setelah itu Kembali lagi ke Kodingan yang sudah disiapkan Kemudian Kopikan seluruh kodingan Kedalam Kolom Script di Google Earth Engine Berikut merupakan rumus Untuk merubah suhu derajat Celcius Kemudian Berikut merupakan kode Untuk Export data yang akan saya ambil Ke Google Drive Yang saya namakan dengan Surabaya 15 Kemudian setelah itu Klik run Dan kita bisa lihat Hasil kodingan Di layer Kemudian Terdapat hasilnya Yaitu Sungguh rata-rata Surabaya 2015 Bulan Januari Sampai bulan Desember Kemudian Kita lakukan Hal yang sama Dengan cara Copy Kodingan yang sudah Kita buat Dengan mengubah Filter date Menjadi 2016 Kemudian untuk Derajat celciusnya Juga kita ubah Menjadi 2016 Dan untuk Exportnya Kita ubah juga Namanya menjadi Surabaya 16 Setelah Setelah klik run Tunggu hasilnya Sampai terdapat Pada layer Kemudian Kemudian Kita Kopikan kembali Skrip yang di atas Dan ubah Menjadi Tahun 2017 Kemudian Kemudian Klik Run Dan Dan tunggu hasilnya Di layer Jika sudah muncul Pada kolom layer Kita kopikan Kembali Kodingannya Dan merubah Waktunya Menjadi Tahun 2018 Kemudian Run Kembali Dan tunggu Hasilnya Pada layer Setelah itu Untuk yang terakhir Kita Kopikan kembali Kodingannya Dan Ubah Waktunya Menjadi 2019 Setelah itu Klik Run Dan tunggu Hasilnya Delay Berikut Merupakan Hasil Suhu Rata-rata Tahun 2015 Tahun 2016 Kemudian Tahun 2017 Tahun 2018 Dan Tahun 2019 Di Kota Surabaya Kemudian Pada Pada kolom Taks Sudah Terdapat Data raster Yang Bisa Kita Download Dengan Cara Klik Run Kemudian Kita Klik Run Dan Tunggu Hasilnya Sampai Ada Tanda Checklist Domet Kemudian Tune Tune Karan T paranoid Ev enthusiasts Music Tenden consid Men Tamen H jika sudah ada tanda checklist atau simbol checklist di samping data kemudian kita bisa mengecek di google drive data yang sudah terdownload kemudian data yang sudah terdownload bisa divisualisasikan melalui ARGIS berikut merupakan visualisasi suhu permukaan rata-rata tahun 2015 sampai 2019 di kota Surabaya dengan menggunakan ARGIS sekian dari saya terima kasih selamat menikmati